Halo co-friends, pada soal ini kita akan menyelesaikannya menggunakan konsep koordinat kertesius, yaitu menggunakan rumus menentukan jarak di antara dua titik koordinat, yaitu D sama dengan akar X-X1 pangkat 2 ditambah Y-Y1 pangkat 2. Pada soal A, kita akan menentukan persamaan yang memodelkan jangkauan maksimum dari gempa pada pukul 13.00 WIB. Pada pukul 13.00 WIB, terdapat pusat gempanya yaitu 0,0 dan memiliki radius 60 km, jadi besarnya radius adalah D, jadi di sini D sama dengan 60 km, kemudian pusat gempa adalah X1,Y1. jadi X1,Y1 pada soal A, yaitu 0,0. Jadi kita substitusikan, yaitu 60 sama dengan akar X-0 pangkat 2 ditambah Y-0 pangkat 2. Kemudian akan dihitung, yaitu kedua ruas akan dipangkatkan 2, jadi 60 pangkat 2 sama dengan akar dipangkatkan 2, jadi akarnya hilang, jadi di sini X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Maka di sini akan menghasilkan suatu persamaan yang memodelkan jangkauan maksimum dari gempa pada pukul 13.00 WIB, yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 3600. Kemudian, pada soal B, kita akan menentukan persamaan yang memodelkan jangkauan maksimum dari gempa pada pukul 15.00 WIB. Jadi pada pukul 15.00 WIB, di sini memiliki pusat gempa yaitu 10,0, jadi X1,Y1 sama dengan 10,0, kemudian memiliki radius 20 km, jadi D sama dengan 20 km. Kemudian akan disubstitusikan, yaitu 20 sama dengan akar X-10 pangkat 2 ditambah Y-0 pangkat 2. Kemudian, kedua ruas akan dikuadratkan, di sini menghasilkan 20 pangkat 2 sama dengan X-10 pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Jadi menghasilkan suatu persamaan yaitu X-10 pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 400. Sampai jumpa di soal berikutnya! Terima kasih telah menonton!